Intro Untuk boleh hidup separa dengan terhadap Tuhan Teman-teman dan teman-teman kami yang belum tiba di kantor Kiranya Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan Jauhkan mereka dari segala merah bahaya Dan kami mau serahkan seluruh orang-orang keluarga kami Dimanapun mereka berada Biarlah Tuhan juga menjaga mereka Menjauhkan mereka dari merah bahaya Dan sukar cita surga menjadi bahagia mereka Banyak salah dan dosa yang akan dilakukan Bapak Kasih Rahman mula kiranya mengampunkan kami Atau kami lah yang menerima berkah Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kita menyanyi lagu tema Kristus datang sama-sama Kristus datang Kristus datang Da'atau kami lah yang menerima kasih Da'atau kami lah yang menerima kasih Silakan Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yesus Kristus sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, apapun beban kehidupan saudara-saudara bisa serahkan segalanya kepada Tuhan, dia akan bertindak dan meluruskan jalanmu. Pemirsa yang dikasih dimanapun Anda berada, kita telah tiba pada episode Galatia Fasal yang ketiga. Dibenarkan oleh karena iman. Galatia Fasal 3 Dibenarkan oleh iman. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana di dalam Galatia Fasal 2, Petrus dia membuat satu perubahan sikap oleh karena dia tidak ingin terlihat. Jati diri yang sebenarnya dia memiliki satu kemunafikannya. Itulah sebab dia mendapatkan teguran dari Rasul Paulus. Nah, di Galatia Fasal 3 ini, Paulus memberi teguran kepada orang Galatia. Oleh karena mereka terjerumus dalam satu sikap legalisme. Sikap legalisme. Di ayat yang pertama dikatakan di sana, Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi di dalam Alkitab ini hanya satu kali didapati statement orang Galatia. Dan orang Galatia yang dikenal adalah orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bodoh di sini dalam arti slow to understand. Lambat untuk percaya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Mempesona ini awalnya dari kata pasko atau menipu. Kemudian berubah menjadi baskino yaitu menyihir. Ilmu pelet. Jadi ini tipuan yang sudah digunakan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sering kalau kita melihat ada pasangan yang berjalan, yang satu misalnya wanitanya sangat cantik, prianya sangat jelek, bingung kita. Ini kenapa? Ini mungkin kena pelet ini. Ini ada ilmu apa namanya? Ilmu hitam dan ilmu guna-guna. Ini Paulus pun jadi terpesona dia melihat orang-orang Galatia yang bodoh ini. Sudah mengenal Kristus. Dikatakan bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus sangat kecewa dengan kehidupan orang-orang di Galatia. Di ayat yang ketiga dikatakan, Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat yang keempat, Siasiakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menugrahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat diantara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi, saudara, dimanapun Anda berada, kita melihat bahwa inilah pengalaman daripada orang Galatia, personal experience, dimana mereka tadinya masuk ke dalam kebenaran melalui berbagai tantangan, dianiaya dan lain sebagainya. tetapi kemudian mereka berubah menjadi penganut paham legalisme. Nah inilah bagian pertama. Bagian kedua di ayat yang ke-6 sampai ke-9 adalah teladan Abraham. Jadi Rasul Paulus mengajak mereka untuk lihat Abraham. Apakah Abraham itu seorang legalis atau seorang yang beriman? Apakah Abraham itu bapak orang legalis atau bapak orang beriman? Ayat yang ke-6, sejarah, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat, hai orang Galatia, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Paulus mengutip tiga kali statement bahwa Abraham hidup dalam iman. dalam Roma 4 ayat 3 ayat 22 dan Galatia 3 ayat 6. Abraham percaya bahwa Allah dapat melakukan yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Itulah iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah iman. Cusurur bayangkan. Dia sudah tua. Dalam Alkitab dikatakan mati pucuk. 91 tahun dan 100 tahun. Tidak ada lagi ibaratnya gairah. Tidak ada lagi gairah. Tetapi bisa melahirkan anak. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Sedangkan usia-usia 40. Mengapa ada puber kedua? Nah ini dia. Puber kedua timbul oleh karena sebenarnya manusia sudah mengalami satu siklus kehidupan. Mati pucuk. Sudah mulai dia dia lemah, loyo, lunglai. Tidak seperti orang-orang muda. Itulah sebabnya orang yang puber biasanya dia semprot minyak wangi dan lain sebagainya. Agak sedikit genit dan lain sebagainya. Untuk menutupi sebenarnya degradasi daripada apa ini? Power yang sudah mulai menurun. Jadi kalau supaya terlihat masih strong. Padahal sudah tidak lagi. Itu umur 40-50 tahun sudah begitu dia. Apalagi umur 100. Umur 100 saudaraku. Wah impossible. Sangat tidak mungkin. Tetapi Abraham dia memiliki iman. Allah sanggup dapet. Allah dapat menjadikan dia seorang Bapak dan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Inilah iman Abraham. Dalam Yaakobus 2 ayat 18 orang berkata engkau memiliki iman aku memiliki perbuatan. sebab itu tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan iman lewat perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan iman bukan perbuatan menurut kepada hukum. Beda perbuatan iman dengan perbuatan menurut kepada hukum. Dalam Roma 2 ayat 28 29 dikatakan sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir yah lahir yah secara lahir yah yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahir yah tetapi orang yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudianya dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani bukan huruf yah jadi inilah kita lihat bagaimana Abraham sebagai bapak orang percaya kalau kita lihat kenapa orang Galatia ini kembali kepada hukum Allah untuk jalan keselamatan menjadi legalis yang pertama adalah alasannya adalah karena ini sangat comfortable kepada sifat alamiah manusia ini adalah comfort zone manusia merasa nyaman dilihat kiri kanan kalau dia lebih sempurna dari orang lain dalam mentaati 10 hukum ah saya sudah selamat jadi sangat gampang itu buat saja satu kelebihan sedikit dari orang lain dia sudah selamat jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang lain yang belum sesuai dengan tabiat kristus tidak apa-apa karena dari semua ruangan ini dari semua lingkungan ini saya yang paling sempurna itulah sebabnya dua orang farisi waktu datang ke rumah ibadat itu dia katakan Tuhan terima kasih Tuhan saya tidak seperti dia tidak seperti dia tidak seperti dia saya memiliki kelebihan mengandalkan kebenaran pribadi yang kedua kenapa orang galetiani kembali kepada hukum Allah sebagai sistem keselamatan itu membuat perasaan manusia itu lebih baik karena mereka membandingkan diri mereka bukan kepada kristus tapi kepada orang lain dia kok masih begitu saya sudah tidak lagi yang ketiga agama yang mengizinkan engkau untuk melakukan sesuka hatimu kapan kau akan melakukan inilah agama legalis jadi kita yang men-stail kapan kita akan berbuat ini dan itu itulah bagian yang kedua dimana Abraham sebagai teladan iman bagian yang ketiga Rasul Paulus melanjutkan ketidak setujuannya kepada penyalahgunaan hukum di ayat 10 sampai 14 dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman bukan hidup oleh melakukan hukum Taurat tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu jadi semua dikutuki oleh hukum Taurat ini ayat contohnya ulangan 27 26 terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan tidak ada solusi di sana hanya untuk menyatakan kesalahan tetapi solusinya ada pada relationship dengan Yesus iman Habakkuk 2 ayat 4 orang benar akan hidup oleh iman meskipun Kristus tidak pernah berdosa dia juga mendapatkan kutuk hukum Taurat itu sebab dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib ulangan 21 ayat 23 supaya apa supaya orang lain dibenarkan dengan kebenaran Kristus Yesus dan kutuk daripada hukum Taurat itu boleh diangkat dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa Yesus lah yang menyelamatkan kita dari hukum Taurat kutuk hukum Taurat ayat yang ke 15 sampai yang ke 18 adalah bagian yang ke 4 bahwa hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji kepada Abraham dikatakan disana saudara-saudara baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seseorang pun adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang tapi hanya satu orang dan kepada keturunan yaitu Kristus maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat ia tidak berasal dari janji tapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karenanya kepada Abraham jadi janji kepada Abraham ini telah ada sebelum hukum Taurat jadi sejak Abraham dipanggil usia 70 ditambah 30 tahun lahirlah Isaac Isaac berusia 60 tahun lahirlah Jacob sudah 90 tahun Jacob berumur 130 tahun lahirlah Yusuf sudah 220 tahun Yusuf berumur 110 tahun dia meninggal jadi tambah 71 tahun dari kematian Yusuf sampai kepada Musa itu ada 59 tahun dan ditambah dari kelahiran Musa sampai kepada hukum Taurat 80 tahun lebih kurang jadi sekitar 430 tahun baru ada hukum Taurat jadi dengan kata lain janji ini sudah ada lebih dulu daripada hukum Taurat bagian yang berikut dalam ayat 15 19 sampai 25 inilah maksud daripada hukum yaitu membawa kita kepada Kristus jadi hukum itu hanya menuntun kita kepada Kristus kalau demikian apakah maksud hukum Taurat ia ditambahkan oleh pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan peraturan malaikat ke dalam tangan seseorang pengantara seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja sedangkan Allah adalah satu kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah sekali-kali tidak sebab andaikan hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan memang kebenaran berasal dari hukum Taurat tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dikurung sampai iman itu telah dinyatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun jadi kenapa ada hukum Taurat supaya manusia bisa merasakan akan kebutuhannya akan keselamatan dari Yesus Kristus itu hanyalah penuntun dikatakan kepada kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus dan part yang terakhir dalam Galatia 3 adalah ayat 26 sampai 29 bahwa semua kita anak-anak Allah dalam iman juga pewaris daripada janji yang Allah berikan kepada Abraham ayat 26 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah berhak menerima janji Allah saya akan baca sedikit komentar dari Ellen White hubungan dengan Galatia Farsal yang ketiga ayat yang ke-24 dimana dikatakan di sana hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang dikatakan di sini the law has no power to pardon the transgressor but it points him to Christ Jesus who says to him I will take your sin and bear it myself if you will accept me as your substitute and surety jadi hukum Taurat itu tidak bisa kita ada 10 hukum terus kita berdosa kemudian kita katakan wah 10 hukum ampunilah dosa-dosa aku mana ada cerita seperti itu ya hanya kepada Yesus kita bisa minta apa pengampunan dosa the law has no power to pardon hukum itu tidak memiliki kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa jadi di sini dikatakan sangat baik untuk kita memahami hubungan antara hukum Allah dan juga kasih karunia dikatakan di sini the law is an expression of God's idea ini adalah ide-ide Allah hukum Tuhan when we receive it in Christ it becomes our idea kalau kita menghadapi hukum Taurat itu tanpa melihat kepada Kristus ini ide siapa ini ide Allah jauh dari pemikiran kita kita manusia yang sifat alami yang berdosa tapi ketika kita lihat Kristus disanalah by beholding dengan melihat dengan memandang kita diubahkan sehingga ide-ide Allah itu menjadi ide kita it becomes our idea it leads us above the power of natural desire and tendencies above temptation that lead to sin luar biasa itu kalau kita terima Yesus Kristus dikatakan dengan iman itu akan mengangkat kita above di atas daripada natural desire keinginan alamiah yang berdosa above temptation di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa jadi sangat luar biasa ini kuasa Kristus ya 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 dikatakan juga disini when the mind is drawn to the cross of Calvary Christ by imperfect side is discern shameful cross why did he die kenapa Yesus mati in consequence of sin ini adalah akibat dosa ya what is sin transgression of the law apa itu dosa pelanggaran daripada hukum then the eyes are open to see the character of sin jadi barulah kita melihat karakter dosa itu ya untuk apa sampai menyebabkan kematian juruslaman ya mungkin sampai disini pembahasan kita kecuali ada tambahan atau mungkin pertanyaan diskusi ya kalau tidak ada oh pendeta perangganan saya pikir ini satu yang banyak perlu dipikirkan kita karena kita ini kayak orang jahudi juga orang advent ini ya coba kalau KKR kita selalu kita katakan ingat sahabat saudara kalau tidak memelihara hari sahabat tidak mungkin saudara masuk surga jangan makan makanan haram saudara kalau tidak coba-coba memakan makanan haram maka saudara tidak masuk surga semuanya itu hukum itu begitu jelas kita buat tapi ini yang menarik disini anugrah itu kurang jelas padahal kalau dibicarakan soal hukum tidak ada seorang pun yang sanggup menuruti hukum itu hari ini saja sudah marah kita hari ini saja sudah kita berbohong hari ini saja mungkin tadi waktu kita di perjalanan ini motong-motong lagi ini tidak menurut aturan sudah berdosa kita disitu jadi dengan kata lain sepanjang hari hukum itu terjadi selalu pelanggaran jadi disini yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi ya ada disitu anugrah kamu bukan diselamatkan oleh hukum kamu diselamatkan oleh kasih karnia Yesus Kristus jadi ada lagi yang ekstrim orang protestan katakan ya saudara jangan soal hukum selalu bicarakan keselamatan itu oleh Yesus Kristus yang penting saudara nanti malam saudara berdoa Tuhan ampuni aku dosaku ini merah Tuhan maka Tuhan itu sangat berpengasihkan maka dia selalu ampuni boleh sebab itu hidup beragama jangan jadi beban juga enjoy saja kalau umpamanya saudara sedikit masih kepingin minum tua boleh saja itu nanti berdoa lagi jadi disini yang sangat menarik selalu bahwa keselamatan oleh Yesus Kristus keselamatan oleh iman sementara sebenarnya hukum juga diperlukan hanya yang mana duluan saya ikuti hukum kah dulu baru saya selamat atau selamat dulu saya baru saya ikuti hukum disini yang selalu sebenarnya kita orang advent sangat rancu sekali sehingga seperti yang saudara bilang tadi kita sangat legalistik apa-apa saja selalu aturan itu memang penting tetapi bagaimana kira-kira dalam pelaksanannya ini saya rasa ini yang membuat buku galatia ini banyak penafsiri-penafsiri yang membingungkan yang mana kita dahulukan ini kalau seperti tadi anugerah kristus yang pertama benar juga oleh sebab itu jangan juga pikir selalu hukum terus tetapi bisa ekstrim kiri seperti yang saya bilang tadi pokoknya kasih kerunia Tuhan sudah menyelamatkan kita titik ini yang mungkin sedikit kita nalar karena kita orang Advent ini kayak orang jahudi juga kalau orang protestan sudah diawek katakan kita diselamatkan oleh iman hanya ekstrim pokoknya keselamatan itu oleh Kristus Yesus percaya berdoa kita diselamatkan ini yang perlu mungkin sedikit kita bicarakan supaya kita jangan sangat legalistik jangan juga sangat bebas itu jadi taurat itu mana karena kalau dengan taurat hukum kita ada dosa kan begitu baru kita kenal dosa kalau ada hukum tetapi dosa itu ada orang katakan kalau begitu lebih baik tidak usah jelas-jelas hukum itu supaya dosa kita pun juga bisa tidak terlampau jelas dosa itu Tuhan lah yang nanti apakan karena ini semakin semakin belajar kita terus-menerus begini semakin jelas dosa kita ini sehingga banyak orang berpikir anugerah Tuhan saja langkah juga terlampau dalami semua ini dalami kita bisa nanti kita crazy nanti you mau hidup di alam yang tak berdosa sedangkan dunia ini penuh dengan dosa setiap hari jadi akhirnya kan ngeri sendiri jadi akhirnya tidak pernah kita gembira lagi merengut kita sepanjang hari berdosa terus kita ini jadi ini yang perlu mungkin balans yang dipikirkan apa yang kita buat ada hukum selalu kita berdosa ada nugrah selalu kita tidak seolah-olah tidak perlu lagi kita sudah diampuni saya pikir ini yang satu mungkin ada pemikiran dari kita sehingga jelas bagi kita karena ini adalah satu doktrin yang krusial yang sering kita sangat ekstrim kiri atau ekstrim kanan ya kalau menurut apa yang saya baca di sini bahwa pekebaran ini ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang legalis yang percaya bahwa keselamatan itu oleh menurut hukum sementara yang membuat hukum itu adalah Yesus sendiri ataupun yang disebut dengan iman itu memang kalau kita lihat ya seringkali juga kita menganggap karena kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita pun tidak terlalu takut lagi untuk melakukan dosa menjadi persoalan juga ya kan diampuni nanti kita kasih karunia Allah itu ya mengampuni nah jadi kalau menurut temat saya dua-dua ini harus jalan kita imani bahwa kita juga tidak akan mendapat kasih karunia kalau kita selalu melanggarakan hukum Tuhan itu apalagi menganggap hukum Tuhan itu murahan ya itu lebih berbahaya lagi bagi kita kalau kita menganggap penurutan hukum itu murahan ya hanya jangan pernah kita berpikir dengan menurut hukum itu kita selamat keselamatan adalah kasih karunia Yesus tetapi orang yang telah menerima kasih karunia Yesus itu sudah pasti dia menurut sepenuhnya kepada hukum jadi artinya juga tidak ada laasan bagi kita untuk melanggar hukum itu kalau menurut saya terima kasih jadi ekstrim kiri tadi ya bebas enggak usah hukum yang penting kasih Tuhan ya bolehlah ekstrim kanan ekstrim kiri adalah ya hukum 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 kamu akan selamat jadi sudah pasti ini enggak kena ini sudah pasti ini sudah jelas mana bisa hukum menyelamatkan ya kan dari mana jalannya semua kita sudah berdosa dan hukum itu hanya mengutuki kerjanya kalau enggak buat ini mati upah dosa adalah maut sudah itu jadi enggak usah lagi dipikirkan yang sebelah sini yang dipikirkan adalah yang sebelah sini yang sekarang ekstrim kanan ini bahwa kasih Yesus sangat besar tapi saya mau baca di dalam satu kutipan LNW manuskrip 23 1896 dikatakan we are not to regard God as waiting to punish the sinner for his sin jadi jangan kita merangkapan Allah ini sedang seperti penembak jitu yang wah ini mana yang salah ini oh disana pang berdosa disana pang the sinner brings the punishment upon himself jadi kita yang membawa hukuman itu kepada diri kita kalau kita melanggar hukum dengan alasan kasih karunia kita yang membawa hukuman itu his own actions start to train circumstances that bring the sure result every act of transgression react upon the sinner works in him change of character setiap pelanggaran hukum change karakter karakternya itu bergeser berubah nah ini pula menariknya jadi ya jadi ini jangan hanya pikirkan hukum kasih karunia karakternya jangan lupa karakter juga penting diingat change of character apalagi dikatakan and makes it more easy for him to transgress again jadi ketika dipaksakan maka pelanggaran pertama memudahkan untuk melakukan pelanggaran yang kedua semakin jauh dari kasih karunia itu bukan kasih karunia namanya itu tadinya hanya satu kali satu hari ini sudah dua kali dosisnya bertambah banyak itu bukan kasih karunia pekerjaan kasih karunia adalah sanctification yang darinya tiga satu hari bisa jadi dua bisa jadi satu bisa akhirnya nol itulah kasih karunia kemampuan yang Allah berikan untuk manusia dikatakan above temptation tadi sudah kita baca dan disini dikatakan lagi by choosing to sin dengan memilih untuk berdosa memilih melanggar hukum men separate themselves from God jadi dua-dua tidak dapat itu bukan dia mendapatkan kasih karunia by choosing untuk melanggar hukum dia juga tidak dapat itu kasih karunia kalau sengaja dia dikatakan disana men separate themselves from God cut themselves off from the channel of blessing and the sure result is ruin and death saya tujuh tahun gembala distrik bandar Lampung sering saudaraku ya kadang-kadang chaplain tidak bisa datang pendeta datang sudah ini gawat lihat itu apa namanya semua indikator sudah mulai ya di ruang gawat darurat ICO tanda-tanda sudah melemah gak ada harapan dokter bilang ini sebenarnya sudah mati tapi hanya karena alat-alat ini kesehatan bisa bertahan hidup saya doakan keluarga saya katakan ya mungkin inilah Tuhan punya rencana dan ugewanas kita harus semua serahkan sama Tuhan mereka akhirnya membuat satu keputusan ya jangan lagi menyiksa terlalu lama begitu dicabut ting datar langsung selesai cut off channel of blessing saudaraku kita gak sadar kita ini seperti orang yang hidup dalam kondisi kritis oleh karena dosa satu-satunya ya saluran kehidupan kita adalah kasih karunia keselamatan begitu kita cut kita yang cut sendiri habis selesai ya jadi walaupun kasih karunia itu bukan murahan ya ada disana change of character dan untuk berikutnya akan menyulitkan kita untuk taat kepada Tuhan kalau kita hanya menyalahgunakan jadi bukan hanya hukum saja bisa disalahgunakan kasih karunia pun bisa disalahgunakan jadi semua ini semua baik kamera ini pun baik untuk mengambil gambar video tapi bisa disalahgunakan kalau terjadi seperti di gedung DPR itu huru hara perkelahian bisa diambil ini wah pak katanya itu sudah salah gunakan ini bukan untuk memukul orang ini kamera ini ya jadi bagaimana kita dapat memandang menyikapi baik hukum Allah dan kasih karunia sesuai dengan firman Allah ya menitah seberang buktinya bahwa kita ini sudah dapat kasih karunia ini ini yang selalu kan kita kan bicara ini seperti Rasul Paulus tadi katakan bahwa begitu pentingnya kasih karunia jadi apa buktinya bahwa kita ini sudah dapat kasih karunia ini ini sekarang pertanyaan secara pribadi kepada kita karena itulah yang sangat penting apa yang terjadi pada diri kita bahwa saya memang sudah mendapat kasih karunia itu itu kita yang jawab karena kita yang tahu grafik kerohanian kita begini atau begini karena Ayub katakan aku mengetahui jalan hidupku bila mana Tuhan menguji aku aku akan muncul seperti Mas Rasul Paulus katakan aku telah mencapai garis akhir sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan bukan saja kepada setiap orang yang menantikan kedatangannya jadi kita yang tahu bagaimana ini pengaruh dari kasih karunia kepada kehidupan kita tidak 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 mundur di sedikit luar biasa dikasih karunia berubah hidupan kita berubah dan kita yang tahu perubahan itu apa hanya kita yang tahu atau orang lain juga tahu saya kita secara inti kita harus terlebih dahulu tahu karena banyak yang kita tahu orang lain tidak tahu tapi bisa saja orang tahu dalam hidup tapi harus kita yang menyadari karena kita yang mengetahui apakah orang bisa rasakan bisa atau bisa-bisa salah lihat tapi kalau kita tahu karena ada kehenangan di syurga jadi buat sudor panah pengetahuan akan hukum dan kebenaran itu kan sebenarnya kebenaran kristus hukum itu kan sebenarnya karakter kristus buktinya kita menerima kasihkannya kristus artinya kristus ada dalam diri kita dan dia mengubah karakter saya menjadi seperti dia itulah tandanya kita hidup di dalam kasih karunia memang ada nanti cobaan begitu kita sekarang kudus ini kristus ada di akhir begitu keluar langsung ada wah kau bakal diganti kau gak kasih langsung kecetano lagi kan sudah gak hidup dalam kasih karunia lagi misal jadi buat sederhana buat sederhana saya lihat 20 tahun saya pikir-pikir kayak ini sejak kapan antara kasih karunia dan keselamatan oleh karena perbuatan jadi ini temanya kan diselamatkan oleh iman iman itu pun kalau saya saya sendiri ganti saya buat diselamatkan oleh Yesus karena iman itu pun bukan dari saya iman itu pun datangnya dari Yesus jadi inisiatifnya apanya semua datangnya dari Yesus saya hanya buka hati terus masuk jadi saya diselamatkan oleh Yesus semua kesalahan saya dia hapus saya izinkan Yesus ada di hati saya lalu Yesus lah yang mengubah hidup saya sehingga muncul buah roh semua hukum-hukum yang cermin itu muncul apa namanya saya hidupkan bukan karena usaha saya tapi karena usaha Kristus yang saya izinkan berkerajaan di hati saya amin itu poin pertama poin kedua yang masalah adalah ketika kita berKKR ketika kita berkhonbah kita cenderung memberitahu tentang kebenaran hukum pengetahuan hukum itu yang kita kasih tahu sehingga akhirnya legalis jadi hukum lebih besar daripada Yesusnya karena kalau kau gak lakukan hukum ini kau gak selamat karena hukum ini Yesus yang bilang hadis itu yang bolak-balik kita terjebak jadi seputin legalis jadi akhirnya saya ada satu kesimpulan pagi ini ketika kita berkhutbah ketika kita bersaksi kepada orang kita tidak kasih tahu informasi tentang hukum itu tetapi yang saya kasih tahu adalah kenapa saya melihara sahabat kenapa saya mengikuti puluh Yesus memiliki itu dan dia hidup dalam diri saya saya ikuti jadi itu yang membuat kenapa jadi legalis cenderung kita kasih tahu kebenaran yang kita tahu padahal tidak kita hidupkan mungkin atau mungkin kita tidak utamakan Yesus dulu sehingga akhirnya sifat seperti menghakimi jadi kalau yang terbaik adalah iman itu timur oleh karena Yesus Yesus saya izinkan ada dalam hati saya saya hidup dalam kasih karunia tadi kan dalam kutipan nyonya ketika kita izinkan Yesus di hati kita makanya itu di atas dari semua kelemahan kelemahan kita kemudian kita izinkan dia berbuah lalu ketika kita bersaksi oh rugi kau enggak pelihara sahabat ternyata sahabat itu dibuat Yesus supaya saya ada hubungan baik dengan dia dan dengan sesat rugi kamu kalau makan makanan haram ternyata bukan masalah kesehatannya karena Yesus itu kudus dia kudus dia mau saya kudus dan salah satu kudus jangan makan haram jadi kita bukan pengetahuan mengapa tidak boleh makan babi karena ada cacing pitanya ada ini itu bolehlah besok-besok tetapi fokusnya kepada Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia kepada kita dia hidup dengan dalam diri kita dia mengubah karakter dan hidup kita dari hari ke hari menjadi serupa dengan dia itu wah roh lubuat menjelaskan bukan uang atau tanah atau kedudukan dan jabatan tetapi tabiat seperti Kristus yang akan membukakan pintu gerbang Firdaus bagimu bukan keagungan atau pencapaian kepintaran yang tinggi yang akan memenangkan mahkota kekekalan bagi kita hanyalah kerendahan hati dan kesederhanaan bagi mereka yang telah membuat Allah menjadi segalanya yang akan menerima pemberian itu dengan kata lain bahwa karcis masuk ke surga itu adalah tabiat yang seperti Kristus jadi entah apapun itu kita bilang berbicara kita semua bisa dilihat oleh orang lain apakah kita ini memang ada sedikit mirip saja tidak usah seperti Kristus mirip mirip seperti Kristus itu tidak mungkin tapi mirip saja tapi kita kita itu entah apapun kita ngomongkan apapun orang bisa melihat kita sudah sampai di mana kejahatan-kejahatan kita sudah sampai di mana apa yang sudah kita buat tahu semuanya tahu jadi inilah hanya tabiat kalau tabiat kita itu memang sudah mirip mirip saja tidak usah seperti itu sudah cukup bisa selamat itu ya oh hanya mirip oh hanya mirip selamat jadi mungkin untuk menambahkan itu perlu juga kita bertanya seperti Yesus menurut kamu siapakah aku ini supaya kita jangan merasa bahwa kita selalu sudah melakukan yang benar padahal orang lain sendiri melihat banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam hidup tanya teman kita menurut kamu siapakah aku ini ya supaya kita artinya ketika kita bertanya kepada orang yang paling dekat kepada kita siapakah aku ini tetapi dalam konteks rohani ya artinya yang ditanyakan dengan demikian kita dapat melihat kekurangan kita ya di mana kelemahan kita saudara-saudara ya jangan-jangan ya kita karena kita sama-sama melakukan sesuatu ya bersama-sama ya padahal yang kita lakukan bersama-sama itu sudah sesuatu yang jauh dari kasih karunia itu nah jadi tanyakan ya kepada firman Tuhan tanyakan kepada orang lain siapakah aku ini ya sehingga itu menolong kita untuk memperbaiki diri ya sehingga tabiat kita itu boleh lebih dekat kepada Kristus jangan nanti seperti teman pernah begini nah kalau dibandingkan dosa kita ini belum masih lebih berdosa Daud ketanya jadi itu kan kok ketawa jadi disalahgunakan itu kan jika runia ya begitu saya kira kemarin saya sudah buka semuanya latar belakang penulisan buku gelat ya jadi artinya poin yang pertama yang mungkin saya boleh tambahkan dari kemarin ialah jangan lupa Paulus tidak menentang hukum Taurat saya sudah singgung kemarin yang dipermasalahkan ialah apa sunat penyalahgunaan hukum Taurat sunat hukum Taurat hukum Taurat lahiria jadi Paulus tidak menentang hukum 1, 2, sampai 10 malah Paulus ingin memperlihatkan meminta dan menganjurkan semua pengikutnya itu memantulkan kehidupan Kristus lewat pantulan 10 hukum Taurat yang persoalan orang Yahudi ialah ada banyak kitir-kitir hukum-hukum ini yang menerangkan 10 hukum Taurat jadi saya kira kita tidak terlalu penting saya kira berdebat oleh karena kita harus terima bahwa keselamatan kita hanya kasih karunia siapa Tuhan kasih karunia itu akan membuahkan perbuatan itulah yang disebut dengan penurutan tapi perbuatan kita itu tidak dibenarkan oleh karena kita menurut hukum Taurat tapi kita dibenarkan oleh kuasa kasih karunia siapa Tuhan Yesus mungkin menambahkan sedikit lagi dari apa yang saya ini bilang yang paling aman ialah berkacalah kepada seperti Daud juga walaupun diorang berdosa selidiklah Tuhan hatiku jangan tanya orang karena orang bisa dua kehidupan bermasker supaya senang hati kita oh Bapak baik sekali baik sekali padahal ada yang dimintanya dari kita jadi yang paling baik biarlah orang memuji kita ketika kita tidak dengar daripada orang memuji kita di depan kita tapi menjelekan di belakang kita jadi oleh sebab itu itulah pernyataan sepirman Tuhan selidiklah api ya Tuhan sedangkan sebenarnya pertanyaan Yesus kepada Petrus itu kamu siapa aku sebenarnya untuk membuktikan apakah dia mengenal Yesus bukan menguji Yesus jadi artinya yang saya maksud sambungan pasal 3 ini menguatkan pekabaran teguran Paulus yang sangat yang sangat pedas sampai dibilang kalimat ayat berapa itu sebodoh itukah kamu sebodoh itukah kamu hai orang yang bodoh jadi saya kira kita pun semua setuju pasti bahwa keselamatan oleh kasih Yesus Kristus dan contoh yang dibuatkan Abraham disitu kan jadi saya kira memang pertanyaan yang paling mendalam bagi saya pertanyaan ketua ini dapatkah kita tahu bahwa kita ini sudah hidup dalam iman kasih karunia orang bisa mengukur kita benar atau boleh salah tapi yang paling tahu kita siapa sendiri kalau saya boleh mungkin kutip pernyataan Paulus bersuka citalah selalu kalau orang bisa bersuka cita dan melakukan mengikuti Yesus baik itu lapar atau kenyang baik dicaci orang atau tidak bersuka cita saya kira itu salah satu hidup oleh karena kasih apa karunia kenapa bukan dia lagi yang hidup karena Yesus walaupun dicaci maki walaupun diejek dia kan selalu bersikap yang baik jadi ukuran orang relatif buat kita tapi ukuran kita hanya kita yang tahu dengan Tuhan apakah kita disuka cita saya bilang kemarin sederhana sekali kalau kita bersuka cita datang di kebaktian itu salah satu indikator tapi kalau kita bersuka cita terlambat itu juga indikator jadi saya kira pelajaran yang saya ambil dari pasal 3 ini adalah tidak ada hasil perbuatan kita yang dapat diperhitungkan untuk membenarkan kita semuanya hanya oleh karena kuasa Tuhan yang boleh mendorong kita berbuat yang baik itu yang saya punya tambahan mungkin sedikit dari Ellen White ini I am asked concerning the law in Galatian what law what law is the schoolmaster to bring us to Christ I answer both the ceremonial and the moral code of ten commandments jadi dua-duanya itu jadi bisa-bisa kita salah gunakan juga walaupun hukum satu sampai ke sepuluh itu oleh karena bisa menjadi legalis jadi bukan hanya hukum seremonial hukum moral juga bisa berbahaya kalau kita menyalah gunakannya sebagai sarana keselamatan oke Pak Syotang saya pikir mungkin saya mau tanyakan ini mengenai pengalaman Abraham bila mana Allah berkiriman kepada Abraham dan dia akan menjadi bangsa yang besar dan walaupun dia sudah tua istrinya sudah tua ya dia akan mendapatkan keturunan tapi kita lihat disana bahwa keluarga ini suami istri di dalam ya implementasi imannya itu seperti setuju mereka ya ya udahlah dengan hadar aja untuk apa apa yang diperman kan Tuhan inilah jalan jalan apa yang dimaksudkan karena secara manusia mungkin waktu itu bagi dia tidak mungkin terjadi itu tapi peristiak kedua saat sudah lahir ini anaknya lalu Tuhan minta supaya apa supaya dikobatkan tapi pada waktu itu dia gak tanya-tanya lagi istrinya ya akhirnya tanpa tanya istri ya sebenarnya ya sudah anak bersama sebenarnya dia harus tanya ini firman Tuhan harus diminta daripada kita ya bagaimana kita akan berikan ini kepada Tuhan tapi pada waktu itu malam hari itu dia langsung berangkat dia pergi dia jadi dimana ini perbedaannya bisa saja dia akan bernego biarlah Ismail yang dia berkorbankan yang penting korban tapi waktu mereka berdua mereka melakukan satu apa kewijaksanaan kewijakan yang ya sudah lah melalui hadir lah itu apa disini mungkin sering mungkin dalam dalam kehidupan kita ini bingung kita dalam apa membangun iman ini membangun iman ini dan saya kira iman ini sangat apa sangat pribadi sekali sangat pribadi sekali ya sedangkan suami istri saja itu sudah firman Tuhan kamu akan diberkati kamu akan diberikan mungkin diberikan dulu pencerahan tentang itu yang jadi terbalik ialah jasa dari yang menerima itu dia sehingga terkadang kita merasa bahwa keselamatan itu ada jasa kita padahal itu pemberian cuma-cuma kita hanya bergantung 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 saya baca rungguan begini adalah ini patria yang profet selama 523 adalah hanya oleh karena iman di dalam kristus mereka maka mereka dapat memperoleh pengampunan dosa menerima kekuatan untuk menurut hukum yang kita sebut hukum itu adalah tabiat Tuhan karakternya mereka harus berhenti harus berhenti untuk bergantung pada usaha-usaha mereka untuk selamat karena hanya percaya sepenuhnya di dalam kristus dalam kebaikan kebaikan jasa juru selamat itu yang dijanjikan itu apabila mereka mau diterima oleh Tuhan jadi jangan berubah itu pemberian itu adalah jasa orang yang memberi jangan jadi jasa orang yang menerima jadi berhenti jadi bergantung dan bergantung bergantung terus kepada kristus maka akan berhenti kepada pikiran yang berkata oh ada ambil saya disini ada keberhasilan saya disini maka dengan demikian kita diterima oleh Tuhan terima kasih yang pada waktu dia melakukan sesuai ya kelakuannya bersih tapi yang melakukan pembenaran ini kita tidak usah jauh-jauh melakukan pembenaran kita akan berbuat baik untuk menutupi kelakuan kita yang jahat tertutup dia memang kita berbuat baik tapi untuk menutupi kelakuan kita yang jahat itu bukan kelakuannya bersih karena orang benar pasti kelakuannya bersih artinya dia juga berbuat baik tapi dia lakukan itu dengan bersih tapi melakukan pembenaran ini dia menggunakan kitab itu untuk tujuan dia berbuat baik tapi untuk menutupi kelakuannya yang tidak bersih pada waktu orang muda itu berlari-lari dia berlari-lari kepada Yesus apa yang aku lakukan itu luar biasa waktu Yesus mengatakan ini 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 hukum itu disebutkan gitu dia melakukan kebenaran lalu dia bilang dari sejak kecil bayangkan itu tapi dia lakukan itu untuk menutupi kelakuannya yang tidak bersih kenapa tidak yang baik dia lakukan yang baik untuk menutupi kelakuannya yang buruk pada waktu Yesus mengatakan hanya satu lagi kekurangan hanya satu lagi padahal dari kecil dia sudah lakukan dia lari padahal tadi dia lari kepada Yesus dia lari lagi dari Yesus jadi pembenaran itu kita harus hati-hati terbagikan kanker kanker dia mempunyai stadium semakin halus kita punya pembenaran maka semakin banyak dalih-dali yang kita lakukan untuk membenarkan kita makin banyak akhirnya kita tertutupi jadi apa yang bisa kita lihat sebenarnya kebenaran yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika dia menderita oleh orang lain semakin kita buat sesuatu pembenaran dalam diri kita lihat kita membuat orang lain menderita karena kita jadi setiap tindakan kita kelakuan kita membuat orang lain menderita hati-hati kita Yesus tidak pernah melakukan itu sampai dia katakan aku mengampuni dosamu jangan berbuat dosa lagi katanya lalu dia berjalan terus sampai kepada selalu jadi boleh kita lihat boleh boleh setiap tindakan kita kelakuan kita walaupun itu baik kalau itu membuat orang lain menderita hati-hati kita kita harus menderita oleh orang lain dalam setiap tindakan kita kelakuannya bersih jadi ini jadi mari kita hidup maju terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan itu kita bersih dari malam saya menonton acara TV One 7.30 itu tidak pernah saya lewatkan kalau hari Selasa malam itu tentu sudah tahu kita semua Indonesia Lawyers Club itu tadi malam temanya presiden milik partai atau milik rakyat wah rame sekali sampai setengah dua belas semua benar ada yang mengatakan milik partai ada yang mengatakan milik rakyat jadi mana sampai selesai tidak ada kesimpulan jadi ini saya lihat tadi seperti semua kesimpulan jadi bingung saya yang mana yang kita ikut harus Bapak Sianibar yang menentukan disini itu ini setiap yang bicara saya dengar benar semua tapi bingung begitu jadi cobalah apa sebenarnya oh begitu itu saja Pak supaya kita jangan bingung bang saya tidak jelaskan yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton